Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rangas Mamuju, Sulawesi Barat memiliki program studi kealian agribisnis pertanian, kompetensi kealian teknologi pengelolaan hasil pertanian. Sejumlah produk pangan telah dihasilkan siswa dengan memanfaatkan bahan baku yang mudah didapatkan seperti kakao, dapat diolah menjadi bubuk coklat dan bahan kue. Tortilla berupa kerupuk berbahan dasar ubi jalar dan daun kelor, pembuatan susu kedelai, teh kemasan, abon, dan bakso ikan, dan masih banyak lagi inovasinya. Pada praktikum kali ini siswa mencoba mengolah bahan dasar coklat menjadi brownies. Coklat diperoleh dari olahan biji kakao dibuat secara sederhana oleh siswa saat praktikum kemudian dijadikan bahan dasar pembuatan brownies. Lalu hasilnya dipasarkan meski masih di lingkungan sekolah, namun setidaknya telah membantu tambahan modal pada program kealian teknologi pengelolaan hasil pertanian atau TPHP. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rangas Mamuju Mahmud Rituan mengungkapkan pihaknya telah melakukan MOU dengan salah satu industri pengelolaan makanan di Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga produk pangan yang dihasilkan para siswa dapat dipasarkan menggunakan brand perusahaan tersebut. Sejauh ini kami sudah melakukan MOU dengan salah satu perusahaan industri makanan di Makassar, dan kami sudah berhak untuk memakai brandnya untuk pemasaran yang lebih luas. Sehingga kita betul-betul melakukan produk di jurusan pertanian atau disebut dengan agro-bliknis pengelolaan hasil pertanian yang menyamai apa yang ada di perusahaan mereka. Oleh karena itu anak-anak termotivasi untuk bagaimana berlatar lebih keras, lebih cermat, untuk bagaimana mendapatkan keterampilan yang hubungannya dengan pengelolaan makanan jadi. Sementara Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rangas Mamuju, bidang kurikulum Rusdiana mengemukakan bekal ilmu yang diperoleh para siswa hari depannya menjadi modal masa depan agar dapat mandiri saat memutuskan untuk berwirausaha. Kompetensi keahlian dasar selama mengenyam pendidikan pada program keahlian akribisnis pertanian juga mutlak mereka miliki sehingga dapat dipergunakan untuk meraih kesuksesan dan cita-cita masa depan. Yang kami pikirkan di sini apa bagaimana kami bisa membekali siswa-siswi kami sebelum kan nantinya dia di kelas 3 ada kami bekali siswa-siswi kami untuk praktek di dunia industri. Tentunya nanti harapan kami ke depan adalah bagaimana setelah dia ke industri itu terbuka dia punya wawasan untuk berwirausaha. Dan boleh jadi nantinya akan ditangkap melalui bursa kerja khusus dia akan ditangkap oleh industri-industri yang tempatnya mereka berkecimpun kemarin pada saat dia pendidikan sistem ganda pak. Nah sehingga itu kami harus membekali mereka kompetensi-kompetensi yang wajib mereka penuhi di jurusan ini. Salah seseorang siswi program keahlian teknologi pengolahan hasil pertanian atau TPHP, Putri Amlia merasa bangga dapat mengenyam pendidikan di sekolah ini. Dan punya cita-cita mulia untuk mengembangkan usaha dan mempekerjakan orang lain. Saya rasakan saya mendapat banyak sekali pengalaman yang tidak saya dapat dari luar. Misalnya cara pembuatan, dulu saya berpikir kalau donat itu ya donat aja ternyata bisa ditambahkan dengan kentang, wortel, bayam, dan vitaminnya juga bakal bertambah. Saya juga belajar wirausaha di sini. Ini dulunya saya tidak pernah berminat berwirausaha tapi setelah masuk jurusan ini, saya punya keinginan dalam hati saya buat usaha ini. Ternyata usaha ini bisa menguntungkan saya, bisa memperluas lapangan kerja bagi orang lain. Sejak tahun 2013, SMK Negeri 1 Ranges Memuju Sulawesi Barat tidak pernah absen mewakili Sulawesi Barat pada Lomba Latihan Keterampilan Siswa atau LKS Tingkat Nasional. Bahkan pada 2016 lalu, program keahlian teknologi pengolahan hasil pertanian atau TPHP berhasil keluar sebagai runner abstain terbaik tingkat nasional. Pada pameran produk hasil pengolahan pertanian tingkat SMK di tingkat nasional di Malang, Jawa Timur.